Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rioria Sport kembali menyapa Anda Oke, kita masuk ke segmen Pembahasan lagi Jelang laga lanjutan AFC Champions League 2 Dimana wakil Indonesia Persib Bandung Mencoba meraih asa Untuk mendapatkan Kemenangan perdana Di AFC Champions League 2 Kali ini Persib Bandung akan terbang ke Singapura Ke jalan besar stadium Melawan salah satu tim Yang saat ini memunca kelas men sementara Di grup ini Yang ini Lion City Sairan Nah, ini laga yang sangat menentukan Buat Persib Apakah Persib ini akan Benar-benar terjerembab ya Di ACL 2 Atau mungkin masih ada harapan Sebab Ada beberapa hal yang harus dilakukan Persib di laga ini Andai ingin tetap melaju Ke babak 16 besar ACL 2 Tapi Kita nggak tahu nih Seperti apa persiapan kedua tim ini Bagaimana Rencana Boyan Hodak menghadapi Laga yang Menurut kami sih super penting Tapi nggak tahu juga Buat badan Hodak ini Karena ACL Penting nggak sih Buat Persib Nah, makanya kita akan Cari tahu sama-sama di channel ini Tapi seperti biasa Sebelum kita bahas Semua persiapan kedua tim ini Saya tetap mau dukungannya Untuk channel ini Agar terus berkembang Dan bisa memberikan Berita-berita informatif Yang tentunya Sama gue saja Bermanfaat untuk kita semua Caranya gampang Cukup dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share Dan juga komen Dan inilah jelang laga Laga keempat ya Penyisian grup ACL 2 Antara Lion City Sailor Contra Persib Bandung Jika kemarin Kita telah melihat Tim Madura United Lolos ke perempat final ACL 3 Lalu bagaimana dengan Wakil Indonesia di ACL 2 Yakni Persib Bandung Persib akan melakoni Laga penentuan Di ACL 2 Dengan bertandang Ke jalan besar stadium Di Singapura Markasnya Lion City Sailor Kenapa kami bilang Laga penentuan Sebab jika Persib Gagal menang di laga ini Bahkan jika hasil imbang pun Sudah dipastikan Persib akan semakin sulit Untuk lolos ke babak selanjutnya Sekarang kita coba Hitung-hitungan poin ya LCS itu Cuma butuh Satu kemenangan lagi Untuk dapat lolos Ke 16 besar Poin LCS saat ini 7 Jika menang Lawan Persib Poinnya adalah 10 Dan poin ini Cukup aman ya Tersisa 2 laga Jika 2 laga Menang semua LCS ini Poin maksimalnya Adalah 16 Tapi J33 laga Termasuk lawan Persib Kalah LCS ya Harus hitung-hitungan Dengan pot FC Sebab pot FC itu Ada di posisi 2 Dengan 6 poin Tersisa 3 laga Berarti poin maksimal Pot FC Kalau menang semua Berarti 15 poin Jika kalah semua Pot FC ini Berarti cuman 6 poin ya Dan itu pun Harus hitung-hitungan juga Dengan jijang FC Yang ada di pot Di posisi 3 Posisi 3 itu Posisi Dengan Poin 3 juga Kalau menang semua Jijang FC Poin maksimalnya Adalah 11 Tapi kalau kalah semua Berarti jijang FC Tetap 3 ya Nah yang paling berat Adalah Persib Persib cuma punya Poin 1 Kalau 3 laga Menang semua Berarti poin maksimal Adalah 10 Nah ini Sangat minim ya Ini masih menunggu Tim-tim di atasnya Seperti jijang FC Dan pot FC nih Kalau mereka kalah semua Persib masih ada Kesempatan Tapi Kalau ada 2 tim Di atas Persib ini Menang dalam 3 laga terakhir ini Berarti Tamatlah riwayat Persib Jadi Persib ini Benar-benar udah Mission impossible ya Tapi ya Keajaiban selalu Keajaiban selalu ada Untuk yang mau berusaha Tinggal tergantung sekarang Apakah Persibnya Sungguh-sungguh Atau tidak Tapi Persib Dipastikan akan Kesulitan di laga ini Selain faktor Pelatih Persib Yang udah nyerah duluan Dan alias Masa bodoh Dengan ACL 2 Persib pun harus Diharapkan dengan Yang namanya Rumput Stintetis Di Stadion Jalan Besar Milik LCS Meskipun sering Berlatih di Stadion Siliwangi Yang rumputnya sintetis Tapi kan beda kelas Dengan yang ada Di Stadion ini Seandainya saja Pelatih Persib ini Udah gak nyerah duluan Tentu ini laga Bisa dibilang Ajang balas dendam juga Atas hasil yang Kurang maksimal Diperoleh Persib Di pertemuan pertama Dimana Persib Justru ditahan imbang Oleh LCS 1-1 Di kanang Persib Tapi lantaran Boya Hodak ini Udah bilang Gak peduli Dengan ACL 2 Ya kami pun Gak bisa berbuat Apa-apa Karena sejatinya Meskipun Para pemain LCS Ini harganya Mungkin di atas Para pemain Persib Tapi kalau kita lihat Di pertandingan perdana Di Bandung Sebenarnya tim ini Tim biasa aja loh Yang menonjol itu Mungkin cuma Maxim Lestain ya Dan di belakang Ada Bailer Luray Yang berhasil Membuat Dimas Derajat ini Kena kartu merah Selebihnya Selebihnya ya Para pemain LCS ini Mungkin levelnya Sama lah Dengan tim-tim Liga 1 Tapi memang Karena Persibnya Gak fokus Di ACL 2 Jadi kelihatannya Lawannya ini Berat-berat loh ya Padahal ya Sebenarnya mungkin Seimbang aja Dengan Persib Di laga ini sendiri Dua pemain Dipastikan akan Absen Yang ini Dimas Derajat Di kubu Persib Dan Bart Ramselar Di kubu LCS Akibat kartu merah Di laga terakhir Jadi ya kita lihat nanti ya Kalau Persib Masih berhasrat Atau berambisi Ingin tetap berada Di ACL 2 Ya harus dihabisin Di laga ini Main fight Menyerang total Tapi kalau Persib Udah gak peduli Atau cuma jadi Menjadikan pertandingan ini ya Pertandingan biasa aja Yaudah Kita gak terlalu Berharap banyak ya Di kubu Lion City Siler Pelatih alias Kartaker LCS Alexander Rankovic Mengaku Semakin pede nih Menghadapi Persib Dengan hasil yang diraih Di pertemuan pertama Menurut Rankovic Poin penuh wajib Didapatkan di laga ini Untuk memudahkan Atau mendapatkan Satu tiket Ke babak 16 besar Hasil yang didapat Di pertemuan pertama Membuat Rankovic Sedikit banyak Udah tau nih Dimana sih Kelemahan Persib Untuk itu Rankovic Menginginkan anak asunya Untuk bermain Lebih menyerang Sebab menurut Rankovic Persib itu Kelemahannya Jika diserang Terus menerus Kehilangan Bart Ramselar Sama sekali Tak berpengaruh Pada permainan LCS Sebab menurut Rankovic Di LCS itu Masih banyak Pemain-pemain Yang bisa Menggantikan Posisi Ramselar Untung aja Di laga ini Cuma Tiga pemain Yang akan Absen Ini Bart Ramselar Yang kena kartu merah Zulkarnain Dan Adam Suwadi Yang cedera Selebihnya fit Dan siap Memporak Perondakan Persib Bandung Rankovic Pun mengatakan Persib Akan kesulitan Menghadapi LCS Di stadion ini Sebab Persib Belum terbiasa Main di lapangan Sintetis Yang lebih licin Dan juga Tentunya Lebih sempit Meskipun Begitu Ada satu Pemain Yang sangat Divaspadai Oleh Rankovic Yaitu Kembalinya David Da Silva Yang akan Berduet Dengan Siro Alves Lagi Yang menurut Rankovic Jika dua Pemain ini Sudah sejalan Atau sudah Fit 100% Ini akan menjadi Ancaman Tersendiri Bagi tim-tim Lawan Menurut Rankovic Hadirnya duet ini Membuat lini Pertahanan LCS ini Harus lebih Waspada Sebab duet ini Adalah duet Tertajam Di Liga 1 Musim Kemarin Dan kira-kira Seperti inilah Formasi Lion City Styler Di bawah Mistar Ditempati oleh Izzwan Mahbud Trio Centerback Ditempati oleh Byrell Wright Tony Dan Kovic Dan Lionel Tan Dua Wingback Ditempati oleh Van Housen Dan juga Hamishah Duet Jangkar Ditempati oleh Rui Pires Dan juga Song Uyong Sisi Sanyap Ditempati oleh Maxim Lestin Dan juga Outfront Kejavcik Sementara Ujung Tombak Ditempati oleh Leonard Tai Liga Sementara Sementara di Kubu Persib Bandung Belum Apa-apa Pelatih Persib Boyan Hodak Sudah Mengeluh Duluan Soal Rumput Lapangan Stadion Jalan Besar Yang Berrumput Sintetis Menurut Boyan Hodak LCS Diuntungkan Dengan Main Di Lapangan Seperti Ini Ya Tentunya Ini Menjadi Keuntungan Bagi Mereka Karena Kita Tidak Menggunakan Ini Ujar Boyan Hodak Namun Meski Begitu Boyan Hodak Mengaku Akan Mencari Lapangan Latihan Dengan Rumput Sintetis Di Singapura Agar Para Pemain Persib Bisa Beradaptasi Dengan Rumput Sintetis Sebenarnya Kalau Buat Kami Pribadi Udah Nggak Ada Alasan Lagi Buat Hodak Hodak Ini Pernah Bilang Kami Cuma Fokus Di Liga Bukan Di ACL 2 Tapi Apa Faktanya Dia Bilang Fokus Di Liga Sementara Di Liga Lawan Tim Papan Bawah Lawan Tim Promosi Lawan Tim Papan Bawah Tapi Pake Pemain Pemain Cadangan Persib Nggak Bisa Menang Lalu Apa Alasannya Fokus Di Liga Kalau Ternyata Di Liga Pun Persib Loyo Kan Lucu Kecuali Hodak Bilang Akan Fokus Di Liga Dan Di Liga Pun Persib Menggila Dengan Terus Menang Itu Baru Bisa Dimaklumi Kalau Buat Kami Pribadi Yang Jadi Permasalahan Persib Musim Ini Kan Ada Di Gaya Main Dan Stamina Gaya Main Persib Itu Monoton Seperti Kebingungan Gimana Caranya Buat Ngebongkar Pertahanan Lawan Serangan Persib Itu Tidak Tentu Arah Dan Stamina Pemain Persib Itu Cepet Drop Kan Ini Menjadi Permasalahan Persib Musim Ini Jadi Kalau Hodak Hanya Fokus Bagaimana Caranya Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Rumput Stadion Sintetis Di Stadion Jalan Besar Tapi Pola Permainan Yang Gak Dibenahi Ya Buat Kami Sama Aja Hilangnya Dimas Derajat Praktis Membuat Persib Ini Gak Punya Lagi Striker Kecuali Mengandalkan David Da Silva Dan Kami Pun Gak Tahu DDS Ini Akan Ditampilkan Bersama Siro Atau Gantian Kalau Ternyata DDS Dicadangkan Dan Gantian Mainnya Dengan Siro Yaudah Kita tutup Buku Di ACL 2 Kenapa Demikian Kalau Hodak Mendalankan Strategi Seperti Ini Memainkan Siro Dan DDS Bergantian Artinya Hodak Udah Nyerah Di ACL Gimana Gak Nyerah Coba Kan Yang Bisa Nyerang Itu DDS Sama Siro Kalau Dua Orang Ini Dipisah Gimana Mau Nyerang Kan Aneh Aja Gitu Dengan Pola Pikir Boyan Hodak Kalau Dia Bilang Alasannya Buat Rotasi Gak Usah Coba Coba Apalagi Memasang Milson 5 Sebagai Ujung Tombak Nanti Kalau Pesip Udah Unggul Lebih Dari Dua Gol Baru Boleh Rotasi Kadang Kadang Aneh Juga Pola Pikir Boyan Hodak Ini Kalau Dia Bilang Ini Demi Menghindari Kelelahan Pemain Dan Cedera Pemain Kalau Pemain Depan Cedera Gak Ada Lagi Menggantinya Yaitu Salahin Di Awal Liga Kenapa Gak Numpukin Striker Menghadapi Lion City Styler Kalau Hodak Mau Dengerin Apa Yang Kami Prediksikan Silahkan Gak Mau Dengerin Juga Bodoh Amat Untuk Menghadapi Lion City Styler Kalau Menurut Pendapat Kami Pribadi Lakukanlah Umpan Pendek Cempat Segitiga Atau Istilahnya Tikitaka Ini Harus Mengandalkan Siro Dan David Dasile Yang Kemistrinya Paling Bagus Dan Hindari Crossing Dari Sayap Sebab Crossing Dari Sayap Persib Jelek Semua Dan Backback LCS Raksasa Semua Pasti Gak Efektif Lalu Perbanyak Shooting Dari Luar Kotak Penalti Sebab Dengan Rumput Sintetis Laju Bola Akan Sulit Ditebak Oleh Keeper Dan Tentu Saja Persib Harus Main Spartan Tanpa Lelah Kalau Tiga Hal Ini Bisa Diterapkan Oleh Boyan Hodak Bukan Gak Mungkin Persib Bisa Menang Di Laga Ini Tapi Gak Tau Juga Kalau Persib Tetap Pake Gaya Main Seperti Ini Terus Ya Buat Kami Wassalam Ya Kira Kira Seperti Inilah Formasinya Di Tiba Amistar Ditempati Oleh Kevin Ray Mendoza Duet Centerback Ditempati Oleh Nick Wipes Dan Gustavo Franca Bekiri Edo Febri Yansah Dan Bekanan Henhen Herdiana Duet Cangkar Ditempati Oleh Maklok Dan Deddy Kusnandar Sisi Sayap Ditempati Oleh Bekamputra Dan Siro Alves Sementara Ujung Tombak Ditempati Oleh David Da Silva Yang Ditopang Oleh Tirondel Pino Laga ACL2 Antara Lion City Sailor Contra Persib Bandung Ini Rencananya Akan Disiarkan Secara Langsung Di RCTI Kamis 7 November 2004 Mulai Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Dari Stadion Jalan Besar Spot Center Singapura Oke Itu Tadi Sedikit Pembahasan Kita Di Jalan Laga ACL2 AFC Champions League 2 Antara Lion City Sailor Contra Persib Bandung Gimana Bupoto Yakin Enggak Persib Bisa Berbicara Banyak Di ACL2 Dengan Beberapa Rentetan Hasil Yang Minor Di ACL2 Dan Bagaimana Jalannya Laga Kali Ini Kita Bahas Nanti Di Fakta Di Balik Laga Usai Laga Ini Makanya Ikuti Berita Putra Sewak Pola Khususus Liga Terima kasih Yang Terimakasih Video Dan Mengunjungi Channel Ini Kritik Dan Saran Selalu Kami Nantikan Di Media Media Social Kami Ada Di Bawah Ini Oke Sampai Jumpa Di Video-video Kami Selanjutnya Dan Salam Riyo Riyas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh